Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan saya kali ini saya ingin menjelaskan tentang perancangan sistem informasi administrasi sekolah pada SMP Negeri dengan menggunakan Java Netbin dan database MySQL untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek sebelum kita masuk ke pengertian dan sistem informasi tentang administrasi sekolahnya perkenalkan nama saya Lintang Bagas dan oke kita langsung masuk ke perancangan sistem tapi sebelum kita mulai ke perancangan sistem kita harus tahu dulu apa sih perancangan sistem itu nah disini saya akan jelaskan perancangan sistem merupakan salah satu unsur atau tahapan dari keseluruhan pembangunan sistem informasi jadi perancangan sistem itu adalah dasar-dasar dari suatu pembangunan sistem informasi jadi dia itu hal pertama kali yang dilakukan sebelum melakukan perancangan sistem unsur pokok yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan sistem informasi adalah mengenai perangkat lunak karena gak mungkin dong kalau kayak kita mau bikin desain bangun ruang masa kita pakai aplikasi pengolah kata kan gak mungkin jadi pemilihan aplikasi itu juga penting termasuk dan dalam perancangan sistem perancangan database dan desain dalam pembuatan suatu sistem diperlukan perancangan database kalau gak dirancang itu kita gak akan tahu kita mau buat aplikasi apa desainnya gimana jadi sesuatu segala sesuatunya itu harus dirancang terlebih dahulu nah database sebagai media penyimpanan merupakan salah satu aspek penting yang akan menentukan untuk kerja data program yang dibuat dan pada dasarnya database disiapkan untuk menghasilkan sebuah laporan informasi jadi database itu sebenarnya gunanya adalah untuk menyimpan data yang sudah kita buat dan juga salah satu yang pentingnya adalah dia disiapkan untuk menghasilkan sebuah laporan informasi nah kita masuk ke database nah sekarang untuk konteks diagram konteks diagramnya itu berpusat di sistem administrasi sekolah karena yang akan kita buat ini adalah sistem administrasi sekolah lalu selanjutnya sistem administrasi sekolah ini mempunyai tiga kepala besar yaitu kepala sekolah guru dan admin yang dimaksudnya itu adalah yang mempunyai akun yaitu adalah kepala sekolah guru dan admin disini kepala sekolah berhak ngapain aja nah disini dia membuat laporan data kepala sekolah tentang guru siswa pegawai dan dapat mengganti password juga password akun kepala sekolahnya lalu setelah itu dia dapat melihat dokumen yang sudah dibuat dan lain-lain begitu pula juga sama guru dan admin selanjutnya untuk data flow diagramnya dan untuk data flow diagramnya ini kita jelaskan dari awal jadi yang bisa login ini seperti yang tadi saya bilang sebelumnya admin kepala sekolah dan guru nah lalu misalkan salah satu ini dia mau login login nah disini dia bisa memilih antara hanya ingin melihat laporan data atau membuat laporan baru nah jadi disini harus itu disave disimpan lalu baru hasilnya kesini dan lalu lockout use case diagram nah disini bisa lihat nih yang rumit ini ada guru ada kepala sekolah nah disini dia memegang masing-masing dari data siswa data guru data kepala sekolah dan lain-lain nah ini dipegangnya disini ketahuinya nah lalu untuk untuk activity diagram nah disini ada dua nih admin dan user nah jadi gimana kita tahu apa maksudnya ini nah jadi gini user memvalidasi atau ingin login jika login berhasil maka akan masuk ke alaman utama nah kalau dia tidak berhasil akan kembali ke halaman login sesuai yang sudah diatur sama admin jaringan sebelumnya lalu setelah itu di menu utama ini admin mengirimkan tampilan ya tampilan menu sekolah siswa dan lain-lain nah disini lalu laporan data ke-c nah disini dia bisa memulai membuat data atau menghapus data kurang lebih seperti itu nah lalu untuk desainnya nah disini ada tampilan halaman login nah disini terjadi ada judulnya sistem administrasi username dan password buat login lalu cancel dan exit buat kalau tidak jadi login lalu halaman ganti password disini masukkan user lamanya dulu lalu lalu password baru nah disini nah di halaman ganti password kurang lebih seperti itu lalu selanjutnya adalah halaman utama kepala sekolah dan guru nah disini tuh bisa dilihat tools-toolsnya tuh beda ya dia halaman kepala sekolah dan guru tuh beda toolsnya nih disini ada 6 tools sedangkan disini hanya ada 5 beda lagi dengan halaman utama admin disini hanya ada 4 sesuai dengan keperluannya mereka masing-masing dan kebutuhannya lalu ada halaman input data kepala sekolah guru dan pegawai nah disini untuk kepala sekolah itu lebih ringki karena lebih detail dibanding guru dan pegawai lalu selanjutnya halaman untuk laporan data kepala sekolah dan guru dapat dilihat di atas ini laporan data kelas keolah dan guru maaf saya lalu kecil lalu ini laporan data pegawai yang sudah kita masukkan dan ini laporan data siswa jadi jadi laporan data ini laporan yang udah kita buat sebelumnya di aplikasi itu nah dia akan muncul hasilnya tuh seperti ini ini untuk laporan data siswa ada merinduksiswa nama kelas dan lain-lain kurang lebih seperti itu kurang lebih hanya itu aja yang bisa saya jelaskan pada kali ini untuk perancangan sistem informasi ya sudah saya buat terima kasih telah menonton semoga bermanfaat buat kalian semua sekali lagi saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati